Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat pop-up login form. Di mana ketika tombol login saya klik, maka akan muncul pop-up yang berisikan form login. Oke, konsep ini sama ya seperti tutorial sebelumnya, yakni membuat pop-up image. Di sini saya telah membuat dokumen jQuery Mobile-nya. Sekarang kita akan membuat tombol login terlebih dahulu ya. Oke, di kontennya ini saya akan menambahkan kelas button. Saya kasih warna hitam ya. Lalu saya posisikan button-nya inline. Saya kasih UI Corner All. Kemudian tombol ini saya kasih icon dengan posisinya sebelah kiri ya. Oke, saya save. Lihat hasilnya. Ya, begini ya hasilnya. Ketika saya klik tombol login ini, maka akan muncul pop-up form login. Kembali ke Dreamweaver, buat pop-up-nya. Teman-teman tahu kan fungsi dari UI Content. Ya, yaitu untuk mengatur padding dan margin-nya ya. Nah, di pop-up ini saya akan atur style-nya. Minimal width 250 piksel. Kemudian saya akan buat form. Oke, di dalam form ada judul ya. Saya buat label. For username. Dengan class Kemudian inputnya, type text. Saya kasih namenya user. Id-nya username. Saya akan kasih flash order-nya username. Untuk password-nya, saya copy saja. Saya ganti password. Nah, ini kita kasih huruf kecil saja ya. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat check box. Input type-nya check box. Dengan name login. ID login. Data mininya true. Kemudian, saya akan membuat tombol login-nya ya. Tab-nya submit. Dengan data inline-nya true. Tombolnya saya akan kasih warna hitam. Data time. B. Save. Saya rapikan coding-nya. Kita lihat hasilnya ya. Saya refresh. Oke. Sudah terlihat ya. Login information. Baik, demikian tutorial membuat pop-up login. Sampai bertemu di Domain School. Selamat di stone. Terima kasih. Sampai jumpa. Tidak link. Terima kasih.